ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ya kali ini saya akan unboxing yaitu trafo toroid atau trafo donat tipe 2U loh mas kenapa gak beli tipe yang 3U gak tau saya tuh kok senengnya 2U gitu loh ya oke saya buka dulu ya 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 oh dapat kaos teman teman dapat kaos ARG store trafo industries industries tembaga murni helenik jerman ini kaos dapat kaos kemudian apa ini sticker ARG store terus apa ini kartu garansi kartu garansi posting trafo di ARG oh ya lah ini ini barangnya mbak cek kawad ini gak salah tak ini ya ini untuk spesifikasinya ya 30A rasio balap wah jadi saya harusnya review ini harus pakai helm ini ARG store industries ini 220 red 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 0 double green green ini ya 65 dan 55 VAC oke untuk sekarang kita ukur untuk tingginya sebentar ya tingginya ini 9 cm ya 9 teman teman 9 kalau plus pocok ini plus pocok ini ya kalau plus pocok ini saya anggap gini aja saya anggap 10 ya saya anggap tingginya 10 plus ini ya plus ini oke untuk diameternya red 21 kilometer 21 ini teman teman 21 kilometer loh wih untuk diameter tengah 7 kilometer oh ya oh ya untuk ininya 7 cm teman teman ya 7 cm ya ini tadi berapa 7 ya betul ya ini 7 ini 7 oke untuk beratnya waduh timbanganku ini ini cuma 5 kg waduh nanti aja update terus untuk ininya untuk apa ini jenengnya lilitan tembaganya ini berapa ya tak kira-kira aja ya sama penggaris ya ini sih yang ketok mencongol nah inilah oh iya 1 1,5 1,5 mili hampir 2 hampir 2 mili teman teman ini untuk tembaga yang sekunder depannya nah jerunya gak tau aku maksudnya dibongkar ya enggak lah oke nah ini terus untuk apa gak tau aku dia bingung apa anakku itu kutuku ya eh alah wese ntar ya ini jika dipasangkan ke dalam apa box yang ix3000 ya ya bener box ix3000 nah seperti ina teman teman ini kalau dari helikopter seperti ina ya ini kalau posisi begina tapi kalau posisi begina ya lebih lega lagi nanti untuk apa nah kalau posisi seperti ini lebih lega lagi ya atau seperti ini cukup ini masih cukup untuk driver sama TR finalnya masih cukup lah ini mepet ya dipepetkan aja ini ke itu nah ini posisi mepet ya gak apa apa ini sama body jadi masih ada space ini masih ada space kira-kira iyalah 5 sentian ya 5 sentian ya masih sip ini nah terus elkonya bos nah itu saya kan belum punya elkonya gak tahu bagaimana nanti ini agak maju sedikit nanti elkonya disini ya gak tahu uyel uyelan sudah gitu aja oke sekarang kita tes untuk anunya ya ya oke ini saya cek kabel kabel tidak ada yang putus tidak ada yang penyet oke ready semua ini kabelnya yang listrik itu yang mana ya untuk dua kabel ke PLN ini ukuran NYAF 2,5 2,5 mili ya teman-teman ya etherna kemudian untuk kabel yang ke apa tegangannya ini berapa etherna 2,5 sama 2,5 NYAF 2,5 mili untuk yang ke PSU nya ya 2,5 mili semua untuk yang tegangan ekstranya ini ini ukuran ya 0,5 teman-teman kitani ini kitani 0,5 ya setengah mili NYAF untuk yang tegangan sekundernya oke sekarang kita cek ya untuk pengecekan tahap pertama ini ya ke lambang ini ya paham ya jadi nanti kalau kita tempelkan ini bunyi oke sudah oke ini untuk yang listriknya dulu ya bunyi oke normal kemudian ini CT55 CT55 ini CT oke oke kemudian CT65 ya oke kemudian untuk ekstranya ekstranya itu ini CT-nya kemudian kemudian ini yang 15 15 apa 18 ini oke kemudian yang ini oke ya kemudian yang 12 ankle 12 single oke sip kemudian yang dari listrik ini ke CT ke 65 enggak bunyi ke 65 enggak bunyi ke 55 enggak bunyi ke 55 enggak bunyi berarti normal ketegangan ekstra ya tegangan ekstra enggak bunyi ketegangan ekstra enggak bunyi ya kemudian CT ini CT yang dengan CT yang ekstra nah tidak bunyi ya artinya normal ya ini CT yang untuk tegangan primer ini CT yang tegangan sekunder enggak bunyi ya oke 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 normal semua sudah sekarang tinggal menancapkan ke listrik oke nah terus kalau kalian cek ini tadi ya ini kan bunyi normal kalau enggak bunyi jangan ditancapkan dulu ya terus ini sama CT sama ini sama ini pokoknya dari listrik ini ya atau bolak-balik sama ini ya dari listrik ini kalian tempelkan ke semuanya harus tidak bunyi ya kalau bunyi jangan di mencapkan dulu berarti ada yang bermasalah dengan lilitannya ya oke ya sekarang saya tancapkan ke listrik ya ini listrik saya sambung ke top-topan dulu ya ya oke ini sudah saya siapkan ya tinggal menancapkan aja ini nanti kita cek di skala AC ini AC di 750 aja ya oke taruh sini oke sekarang saya tancapkan ya oke bismillahirrahmanirrahim saya tancapkan ya 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 disitu terbaca 9,5 sama watt ya itu ya oke sekarang kita cek ini untuk probo hitam ke CT ya probo merah ke ini yang 65 VAC dulu 65 VAC terbaca 62 62 kenapa 62 karena disitu lihat nah voltase saya 207 ya ini malam hari kalau dia 220 normal dia pasti terbaca 65 nah disaat voltase 207 volt ini malam hari turun ya ya iya mau gak mau ya harus mengikuti voltase ya terbaca 63 ya 63 satunya 62 62 63 sama terus untuk yang 55 VAC 52 satunya 52 sama ya oke ini di posisi 207 volt ya sekarang tegangan ekstranya mana CT nya bentar ya ini untuk yang biru 16 ya untuk yang 5 ini 16 kemudian untuk yang merah 19 ya berarti yang 15 VAC terbaca 16 yang 18 terbaca 19 ya kemudian untuk yang 12 ini ini aduh ini untuk yang 12 ini terbaca W13 teman-teman ya ya oke ya sudah artinya trafo ini normal sekarang saya apa saya biarkan menancap gini selama beberapa saat ya apakah ada panas atau tiba-tiba panas atau apa ya kita cek dulu ya ini saya mulai jam berapa jam setengah belas setengah sebelas ya kita biarkan dulu selama setengah jam aja lah sampai jam sebelas ya ya oke teman-teman ya berapa ini oh jam sebelas lebih lima setengah jam setengah jam ya sudah terlalu ini masih tegangan standby masih 98 ya oh ini naik 210 tak cek tegangannya dulu naik 210 hitam sama yang biru aja 53 oh masih pancet 63 63 masih tetap masih kurang harus 220 ya ini sudah setengah jam ya oke ini wala tidak ada tidak ada perubahan tetap teman-teman ya jadi fix ya ini siap siap digunakan ya artinya ya sudah siap digunakan nanti tidak tahu buat apa sudah kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh